Terima kasih telah menonton 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 teman-teman ini sepertinya pemasangan sensor ini memanjang arah ke utara selatan kalau tempoh hari adalah arah ke timur dan barat temen-temen sekarang kita lihatnya dan di bawah ini memang yang sini ada hubang khusus untuk mengeluarkan material-material yang ada di bawah terowongan satu halim terutama yang untuk penyangga nah dan di sini teman-teman kita lihat ya di sini memang cuma satu kendaraan muatnya dan kalau ada kendaraan dari sana yang di belakang arah ke selatan mundur yang dari selatan bisa masuk kembali teman-teman Oke teman-teman sahabat itu semoga berbahagia selalu dan kita bersyukur ya karena sekarang jembatan antilog juga sudah bisa dipergunakan Open traffic di 10 Agustus 2022 dan di sini di transisi terowongan satu halim sudah semakin ready ya pencerahan hampir berata keseluruhannya selesai dan tinggal mengeluarkan material-material penyangga yang di dalam terowongan satu halim Oke terima kasih semoga berbahagia kita akhirin dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati